akan ada gebrakan besar saya pengen tau sejauh mana keberanian Imaduddin meskipun saya yakin Imaduddin gak akan datang tapi akan kita undang semuanya Imaduddin memabukkan kemudian kita undang jadi kita adakan seminar gede-gedean di dekat rumah Imaduddin kita ajak juga debat masuk kalau masih gak datang kita samperin ke rumahnya tunggu guys ya kita akan adakan seminar besar di dekat rumah Imaduddin guys ya kalau dia ada datang kita arahkan corongan itu ke rumahnya dia mungkin dia kira dengan kesombongannya dia bisa melawan ulama dunia gitu gak ada usaha cukup santri katul dan desa Assalamualaikum Wr. Wb Saudara-saudara kursus bangsa setenah air yang kami cintai yang kami banggakan dimanapun Anda berada si Wafi sesumbar mau mengadakan seminar besar-besaran di dekatnya G.H. Imaduddin Usman Al-Bantani semuanya akan diundang katanya G.H. Imaduddin sampai mengatakan G.H. Imaduddin itu gak bisa ngaji G.H. Imaduddin itu punya pondok pesantren beliau itu pesantrenya ribuan T.H. Imaduddin Usman Al-Bantani T.H. Imaduddin T.H. Imaduddin T.H. Imaduddin G.H. Imaduddin Usman Al-Bantani G.H. Imaduddin Usman Al-Bantani direbut micnya pucat kan tidak sesuai dengan wah suaranya yang menggelegar ternyata pucat juga kemarin kami sudah mengunggah mengunggah itu detik-detik micnya direbut pucat makanya Jangan sosokan lah Manusia itu tepatnya salah dan lupa Jadi Si jongos kabib yang satu ini Memang luar biasa Perilakunya Kalau si rumel itu sudah anteng ya Mungkin sudah tobat atau gimana itu rumel Saya kurang Logikanya itu masih dipakai Si rumel itu Tapi kalau si Wifi ini Masalahnya genetikanya itu Genetika dari NU Garis Lurus Pondokannya kami juga tahu Dan menelurkan NU Garis Lurus NU yang disitu Jual pegaris Ya Ala FVI Jadi Bisa ditarik kesimpulan Arahnya kemana Ya mati-matian Mau bikin Event besar Seminar Seminar Besar-besaran Semuanya akan Kami udang Gaya imaduddin uswan Gus jasuli Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabingahu bisu'in ila yaumiddin Wah Ngeri-ngeri Bahasanya itu ngeri-ngeri Ngeri-ngeri Terus Kamu tidak pernah berpikir Bagaimana Robi Toh Alawiyah Junjunganmu itu Pada saat Ditantang Debat terbuka Apa Pernah hadir Tidak pernah Yang terakhir itu Bang Haji Rumah Irama Yang mau Mencari Titik jalan tengah Kan mengundang Ya Tidak hadir Dengan alasan ini Dan itu Wah Ya aku ngejut lah Tipikal pejundang Seperti itu Berbeda dengan Ki Imaduddin Siap hadir Kemarin di Kesultanan Bantuan itu Hadir Mewakilkan Kusah Suri Tertulis Robi Toh Alawiyah mana Kamu mewakili Robi Toh Alawiyah Tidak Terus kamu Menderamati sir keadaan Katanya semua orang Boleh membantah Tesis Ya Imad Ya saya membantah Tidak ada urusannya Kalau menurut kami itu Kurang kerjaanan kamu itu Kamu itu cuma Diperalat saja Oleh junjungan kalian Junjungan kamu kan Diperalat saja Habis manis Sepah dibuang Nanti kalau sudah Mereka menang Ya Kamu itu Dibuang Saya yakin Karena pola mereka Ya seperti itu Jadi Kamu keluar-keluar Seperti itu Mengatakan Ki Imad Al-Kaburi lah Mengatakan Ki Imad Tidak bisa ngaji Mbok Yau ngaca Levelnya itu jauh Dengan kamu Kamu itu Wah Santri biasa lah Tidak ada istimewanya Terus Ki Imad itu Punya pondok pesantren Pengasuh itu Santrinya ribuan Jauh Makanya Menurut kami Tidak usah diladeni Jongos-jongos Berlagu Seperti Wafi ini Biarkan saja Anjing Menggongkong Kafilah tetap berlalu Menurut kami Seperti itu Biarkan saja Tidak usah digubis lah Ngapain lah Dengan orang-orang Tidak jelas Kecuali kalau Rob Itu halawiyah Yang bikin event Seminar besar-besaran Siap hadir Biar rungkat Sekalian Yang bikin event Orang tidak jelas Seperti Wahfi Namanya saja Mau bikin Seminar besar-besaran Besar menurut kamu Paling besarnya Itu karena Tokbar takbir Tidak jelas juga Itulah Jongos-kabib Yang songong Si Wafi Aduh Mudah-mudahan Ya kita doakan saja Mudah-mudahan Segera bertawabat Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Nusantara Miri kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa